Sayang, kamu yang tenang ya disana. Aku disini bakal doain kamu terus. Kamu istirahat yang tenang ya. Aku tidak salah. Rasakan ini. Cerita dimulai di sebuah sekolah elit yang bernama Sipira International School. Disana terdapat sebuah geng anak-anak cewek yang sangat terkenal. Apalagi pimpinan geng itu adalah seorang prima dona di sekolah. Kita sebut saja Gret. Gret adalah seorang wanita yang sangat cantik. Hingga kecantikannya membuat semua lelaki naksir padanya. Dia juga memiliki seorang pacar yang bernama Michael. Tentu Michael adalah laki-laki idaman di sekolah itu. Suatu hari pada saat jam istirahat, Gret and the gang berkumpul di depan kelas mereka. Gret, kayaknya bocah yang lain udah pada ke kantin duluan dah. Lah, payah amat bocah. Ditinggalin ini kita. Ayo Gret, kita nyusuh mereka. Tan, bentar ya. Gua nunggu cowok gua dulu. Katanya mau kesini. Cowok lu yang mana, Gret? Yang mana lagi kalau bukan si Michael? Eh, itu orangnya dateng. Halo sayang, gimana? Jadi kita makan bareng? Jadi dong sayang. Yeh, jadi disini gua jadi cuma nyamuk aja nih. Hehehe, kagak kok. Ntar gua makan sama lu juga, gabung sama bocah yang lainnya. Boleh kan sayang? Kalian bayarin temen-temen aku. Boleh dong sayang. Apa sih yang gak buat pacar aku yang cantik ini? Eh, Tan. Boleh gak tolong fotoin dulu? Ini langitnya lagi bagus banget. Goceng ya. Iya, kalem et deh. Yaudah sana lu, di pinggir. Biar bagus enjolnya. Bagus kagak nih, Tan. Posisinya begini. Munduran dikit deh, Rat. Kayaknya kedeketan. Segini udah belum nih. Dikit lagi, Rat. Dikit lagi. Ah, tolong! Hah, sayang? Aduh, gimana ini? Hah, sayang? Aduh, gimana ini? Ini, Tan. Gimana ini, Tan? Gret? Ya ampun. Dujuh tuh beneran, ya? Gret? Bangun, Gret. Aduh, anjir. Palanya pecah. Badannya jadi gepeng. Udah gak cantik lagi ini, mah. Meg, cepetan kasih tau guru-guru, Meg. Guruan. Iya, Tan. Iya, iya. Pak! Bu! Pak! Bu, tolong! Kenapa, Meg? Ada apa? Anu lho, Pak Anu. Teleponin ambulans. Hah? Ambulans? Buat apa, Meg? Itu, Pak Anu, Pak. Si Gret jatuh, Pak, dari lantai 4. Hah? Kok bisa? Ayo kita lihat. Guru-guru pun pergi melihat keadaan si Gret. Tak beberapa lama kemudian, ambulans pun datang. Melihat kondisi Gret yang begitu parah, tim medis akhirnya memfonis bahwa Gret meninggal. Mereka langsung membawa jenazah si Gret ke rumah duka. Sementara itu, guru-guru dan semua murid berkumpul di aula sekolah. Anak-anak, setelah ini kita bersiap untuk pergi ke rumahnya Gret ya. Untuk ikut ke pemakamannya. Kita pergi ke sana bareng-bareng ya. Iya, Pak. Meg, lu yang sabar ya. Gue sih sebenernya gak nyangka kalau si Gret bakal ninggalin gue secepat ini, Tok. Em, emang itu gimana ceritanya sih? Si Gret bisa sampe jatuh gitu? Iya. Tadi tuh langitnya lagi bagus banget. Dia minta tolong si Intan buat fotoin. Kemudian Gret mundur-mundur, jatuh deh. Anjirlah, bisa semudah itu dia mati. Udah kayak di film-film aja. Gret, gue minta maaf ya, Gret. Gara-gara gue, lu jadi jatuh. Sayang, kamu yang tenang ya di sana. Aku di sini bakal doain kamu terus. Kamu istirahat yang tenang ya. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Di malam harinya, si Intan yang kecapean pun langsung mencoba untuk tidur. Namun, pada saat pukul 2 malam. Intan, tolong aku, Intan. Hah? Gret? Kamu kok kayak pengen begitu? Gimana nanya? Intan, di sini dingin. Ayo ikut temenin aku. Hah? Enggak, Gret, enggak. Ayo, Intan. Dasar teman pengkhianat. Tidak. Tolong. Tolong. Intan, bangun, dok. Intan, kamu kenapa? Hah? Bapak? Gret, Pak. Gret. Iya, dok. Bapak tahu sahabat kamu sudah meninggal. Kamu enggak usah berlarut-larut sedihnya ya. Gret, Pak. Aku takut. Wes, wes. Udah. Sekarang kamu tidur lagi aja. Besok kan masih sekolah. Baik, anak-anak. Bapak harap setelah ini kalian tidak ada yang bermain di balkon lagi ya. Bapak enggak mau kejadian kayak kemarin itu sampai keulang. Cukup Gret aja yang menjadi korban. Bapak enggak mau kalian kayak gitu juga. Dan untuk kelas 3 ini, kalian ada jam tambahan untuk mulai latihan-latihan soal ujian. Kemungkinan kalian bisa selesai sampai jam 8 malam ya. Tok, aduh. Anterin gue ke belakang yuk. Ngeri gue sendirian, mah. Mules nih gue, aduh. Gaskun. Gue tunggu di sini aja ya. Eh, ya kali. Gue ikut masuk ke dalam. Iya, iya, iya. Yaudah, iya. Nggak usah kemana-mana, ya. Meg, meg. Lama amat dah lu BAB di dalam. Apa lu ketiburan? Hmm, udahlah. Aku tinggalin aja dia. Eh, udah nih. Bentar. Gue siram dulu ya. Gret! Loh, kok kamu masih di sini? Kamu kan sudah mati, Gret. Sayang, tolong aku. Pergi kamu, pergi. Kamu sudah mati. Ngapain kamu ke sini? Pergi. Aku kangen banget sama kamu, sayang. Di rumah baruku, dingin. Gret! Pergi kau. Ini bukan duniamu lagi. Ayo, sayang. Ikut aku. Katanya kamu mencintai aku. Tidak. Aku tidak mau. Pergi kau dari sini. Pergi. Ini bukan duniamu. Tolong. Sayang, tunggu aku. Tunggu aku, sayang. Tidak pergi. Lari. Lu ngapain dah hampir ngos-ngosan gitu? Itu ada. Ada apaan, Meg? Ada hantu si Gret. Hahaha. Halilu, Meg. Di dunia ini kan gak ada hantu. Kebanyakan hantu sinetron sih lu. Kagak yang tau gue serius. Udah, kita kerjain aja di sol. Biar dia bisa cepat balik. Ini udah semua kan? Gue anter nih ya ke ruang guru. Pada saat menuju ruangan guru, tiba-tiba Intan menghentikan langkahnya karena mendengar suara-suara aneh dari perpustakaan. Intan pun langsung masuk ke perpustakaan itu. Hah? Ada siapa ya? Hmm, kayaknya gak ada siapa-siapa deh. Yaudah, lanjut aja deh ke kantor. Mbak! Halo, Besti! Hah? Hah? Hantu! Bestiku, aku mohon tolong aku. Kenapa kamu tega begini sama aku? Tidak! Aku tidak melakukan apapun. Sekarang kau harus ikut dengan aku. Tidak! Intan, kamu kenapa? Kok ngos-ngosan begitu? Itu, Pak. Tadi di perpustakaan ada hantunya si Gret. Halah, gak usah halu deh kamu, Tan. Intan gak bohong, Pak. Intan beneran. Kalau bapak gak percaya, tanya aja sama si Michael. Tadi dia juga ke toilet digangguin. Hah? Yang bener? Yaudah, kalau gitu sekarang kita ke kelas aja. Michael, apa bener tadi kamu dihantui oleh hantunya Gret? Iya, Pak. Beneran, Pak. Beneran, Pak. Hantunya gepeng. Serem banget. Bapak rasa kalian hanya berhalusinasi. Mana mungkin orang yang sudah meninggal di dunia kembali ke dunia? Terserah bapak mau percaya atau tidak, tapi itu emang kenyataan. Pak, bapak denger gak? Itu ada suara yang nangis. Iya, Pak. Itu ada yang nangis kayaknya, Pak. Mana sih? Kok bapak gak denger apa-apa ya? Iya, gue juga kagak denger apa-apa dah. Astagfirullahaladzim. Kamu kan sudah meninggal, Gret. Tolong, Pak. Tolong saya. Saya kedinginan. Saya butuh Intan untuk menemani saya di rumah baru. Mana mungkin bisa, Gret. Kamu dengan kami sudah berbeda dunia. Saya belum bisa tenang, Pak. Jika kebenaran yang sesungguhnya belum terkuak. Kebenaran seperti apa, Gret? Ada apa ini sebenarnya? Saya mati karena sengaja dibunuh, Pak. Apa maksudmu, Gret? Waktu saya meminta tolong Intan untuk mempotokkan saya, menyuruh untuk terus mundur agar saya terjatuh. Dia menyukai Michael dan dia cemburu melihat saya romantis dengan Michael. Apa benar itu semua, Intan? Tidak, Pak. Itu semua bohong. Masa bapak percaya sama setan terkutuk ini? Tidak, Pak. Manusia biadab ini yang berbohong. Ini siapa yang benar sebenarnya? Kenapa kau berbohong? Kenapa kau tidak mengakui semua kesalahanmu? Tok, 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 tolong. Gret, lepaskan. Kasian, Intan. Dia bisa mati. Tidak, aku tidak akan melepaskan manusia biadab ini sebelum dia mengakui semua kesalahannya. Gret, aku mohon. Lepasin Intan. Aku tahu kamu orang baik, Gret. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Tolong. Cepat kau akui kesalahanmu. Kalau tidak, aku bunuh kau. A-a-aku tidak salah. Rasakan ini. Aaaaaah! Akhirnya aku memiliki teman. Hihihihihi.